Tenang itu bukan sungai tenang, duduk tenang enggak. Tenang itu tengah-tengah badai, konturus santai. Nah itu tenang ya, walaupun banyak utang ya. Walaupun utang, ciciran, nakek, tapi dengan banyaknya badai, kita tetap wolos ya, kesirap di pengajian ya. Itu tenang itu, itu tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wasalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilmalana ila ma'alamtana inaka'anta lalimul hakim. Rabbi suhli sadli wa yasiri amri wa hlul uqdatan minisani yafkahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam pembukaan majlis ini, kita dikumpulkan oleh Allah ta'ala dalam majlis yang mulia. Semoga semua yang menjadi niatan dan hajatan kita disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan ketenangan dalam hati kita semuanya. Semoga permasalahan yang kita hadapi diberikan jalan keluar oleh Allah ta'ala. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bersih hati dan pada puncaknya. Semoga apabila tiba saatnya perpisahan dengan dunia yang fana dan kita akan masuk kepada gerbang kehidupan yang abadi. Semoga Allah tutup umur kita dalam keadaan khusnul khusatimah. Bi khair wal afiyya amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam, selalu tercuala limpahkan kepada junjungan kita bagi daagung Nabi Besar Muhammad SAW. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustad, para tokoh masyarakat. Semoga Allah ta'ala khusus kepada ayah anda, orang tua kami dan guru kita bersama. Sayyidi Al-Habib Ali bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid. Selaku pengasuh, pengadap pesantren Al-Hamidiyah. Wa akhirnya Sayyid Abdullah bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid. Dan kepada seluruh habaib yang hadir di tempat ini, para asatid, para kiai, tokoh masyarakat. Semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah ta'ala. Diparingi sehat wal afiyyat, dohiran, wabatinan, amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat muslimat, para pecinta bagi daagung Nabi Besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, nikmat dari Allah ta'ala, karena majlis ini, majlis Al-Hamidiyah kembali dibuka setelah kita libur beberapa waktu. Semoga terus diberikan istiqamah oleh Allah ta'ala. Di tempat ini kita berdikir kepada Allah. Di tempat ini kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di tempat ini kita belajar syariat daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kita cari di tempat ini adalah ketenangan, karena hidup itu butuh ketenangan. Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, Apabila kalian melewati kebunan surga, maka bersenang-senanglah. Supaya kamu itu yartah, bahagia, senang, tenang. Maka para sohabat mengatakan, apa yang dimaksud dengan kebunan surga itu, wahai Rasul. Yang mana orang yang mampir ke tempat itu akan mendapatkan ketenangan. Dan itu diidamkan oleh para sohabat Nabi Muhammad SAW. Mencari ketenangan di dunia sampai di akhirat. Karena ketenangan yang dirasakan di dunia itu adalah lambang ketenangan yang akan didapatkan nanti di akhirat. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Yang saya maksud dengan kebunan surga, orang yang hadir akan dapat ketenangan. Yaitu sekelompok manusia yang berdikir kepada Allah SWT. Dan kita tahu bahwa tenang itu bukan di kepala. Tenang itu bukan di mata. Tenang itu bukan di telinga. Tenang itu bukan di kaki. Tenang itu bukan di tangan. Tapi tenang itu ada di hati. Maka tidak bisa hati mendapatkan ketenangan. Kecuali mengikuti program yang membuat hati. Yaitu Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT memberikan informasi supaya hati menjadi tenang. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Hanya dengan berdikir kepada Allah SWT yang menciptakan hati memberikan resep bagaimana supaya hati kita menjadi tenang. Hanya dengan kita duduk bersama-sama ingat kepada Allah. Lalu menggerakkan tubuh kita supaya selalu ingat kepada Allah. Maka disitulah kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah SWT. Begitu pula saat kita mengikuti Nabi-Nya, Yaitu Nabi kita Muhammad SAW, Juga Allah SWT akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Ketika mereka para sohabat Nabi Muhammad SAW, Mengambil sumpah setia untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang mana mengikuti Nabi Muhammad, Hakikatnya adalah mengikuti Allah. Karena apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, Sesuai dengan perintah daripada Allah SWT. Siapa orang yang taat kepada Nabi Muhammad, Maka hakikatnya adalah taat kepada Allah. Maka hanya dengan ini, Ketika para sohabat mengambil sumpah setia untuk ikut dengan Nabi Muhammad, Yang mana ketika taat kepada Rasul itu lambang taat kepada Allah, Maka Allah akan memberikan hadiah. Maka kita akan diberikan ketenangan hidup. Ketenangan hidup adalah saat berdikir. Ketenangan hidup adalah saat kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, Melalui orang-orang yang kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Maka duduk di majlis seperti ini, Kita tidak cari uang. Kita tidak cari kekayaan. Tapi kita cari ketenangan batin. Karena dengan di majlis inilah dosa akan dimaafkan. Dengan dihapuskannya dosa itulah, Maka segala urusan kita akan diberikan kemudahan. Dan disitulah akan turun ketenangan daripada Allah SWT. Maka dituhadirin rohimahkumullah, Apalagi di tengah-tengah fitnah seperti ini. Ketika banyak omongan-omongan yang tidak nyaman, Fitnah di barat dan di timur, Maka majlis-majlis seperti ini menjadi obat. Akan memberikan ketenangan di hati kita. Segala yang kita hadapi sekarang ini akan hilang. Dan kita akan lihat kenyataannya saat ruh sudah dikerongkongan. Dan kita akan tahu harga daripada majlis yang seperti ini, Maka tidak ada harga yang pantas untuk diberikan. Kecuali mendapatkan surga daripada Allah SWT. Sebagaimana itu kabar dari Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan, Balasan yang paling layak diraih bagi orang yang mau duduk di majlis dikir, Mau menyempatkan waktunya untuk duduk sama-sama, Baca wirid seperti majlis seperti ini, Maka dia akan mendapatkan surga. Kenapa? Karena pikirannya akan dirubah, Hatinya akan dirubah, Gerakan sahwatnya akan berubah, Saat duduk dengan orang yang ingat sama Allah. Saat dia berdikir kepada Allah, Dia merasa dalam pandangan Allah, Sehingga segala gerakannya pun dalam pantauan Rabbul Alamin, Lalu dia pulang dari majlis dengan membawa cahaya ini, Mengikuti Nabi Muhammad SAW, Maka segala gerakannya dia akan berbau surgawi, Dan disitu akan mendapatkan keberkahan, Ini informasi dari Nabi Muhammad SAW. Segala kesumpakan yang kita dengar, Kabar yang ada di luar, Yang membuat sumpak kepada hati kita, Itu juga pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Pak yang di zaman sekarang ini, Bagaimana fitnah luar biasa, Bagaimana para habaib diadu dengan para kiai, Bagaimana para habaib di fitnah, Terputus keturunannya dan seterusnya, Bagaimana diadu domba, Seakan-akan kalau perlu dengan kiai, Harus musuh dengan habib, Kalau perlu dengan habib, Seakan-akan tidak cinta dengan kiai, Seakan-akan nasab itu menjadi perbandingan, Dan seterusnya, Fitnah yang luar biasa yang terjadi seperti ini, Sudah dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Omongan-omongan yang tidak nyaman, Yang membuat hati kita menjadi sempit, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Wallahu ya'alamu annahu yadiku sadruka bima yakulun, Allah mengatau Muhammad, Bahwa omongan orang-orang kafir itu, Orang-orang munafik, Membuat hatimu menjadi sempit, Apa resep yang Allah berikan, Kepada Nabi Muhammad SAW, Ketika terjadi fitnah seperti itu, Yang membuat hati kamu jadi sempit, Duduk kamu, Bertasbih kepada Allah Ta'ala, Maka majjid seperti ini, Jadi obat ya ikhwani, Kemudian, Istiqomah ibadah, Sujud hatinya, Sujud pikirannya, Sujud jasadnya, Terus ibadah sama Allah, Sampai datang keyakinan, Keyakinan dimaksud, Yaitu adalah kematian, Istiqomah dalam jalan kebaikan, Maka Allah Ta'ala akan memberikan, Kebenaran, Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan kesadaran, Bagi orang-orang yang mengamalkan ini, Maka dia akan dalam daerah taqwa, Maka orang yang bertakwa, Yang dia selalu bertasbih kepada Allah, Sujud dan ibadah kepada Allah, Dengan segala fitnah yang terjadi, Menyempitkan kepada hati, Maka Allah akan menjadikan furqan, Pemisah, Mana hak dan mana yang batil, Orang yang istiqomah di jalan ini, Akan melihat, Bahwa fitnah-fitnah yang terjadi, Mereka akan diberikan ilham robbani, Mereka akan tahu, Mana yang hak dan mana yang batil, Sehingga mereka akan berjalan, Di jalan yang tepat, Dan itu yang diharapkan oleh Allah Ta'ala, Kepada kekasihnya Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Maka tidak ada yang paling mengkhawatirkan, Para nabi dan para rasul, Kecuali ketika melihat umatnya, Yang dikhawatirkan oleh para guru, Tidak ada kekhawatiran para guru, Kecuali melihat anggota muridnya, Anggota majlisnya hilang dari majlis, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Ketika melihat salah satu pasukannya tidak ada, Yaitu burung hut-hut, Nabi Sulaiman langsung tanya, Mana hut-hut kok tidak ada, Apa sudah hilang hut-hut, Karena khawatir, Kalau tidak duduk dengan Nabi Sulaiman, Terbawa dengan kabar di sana, Akhirnya hilang, Maka yang menjadi kekhawatiran, Adalah para guru, Ketika melihat orang-orang yang biasa duduk, Tiba-tiba tidak terlihat lagi, Kemana, Khawatir terbawa arus di luar sana, Kalau binatang saja itu dipikiri, Sama para nabi dan para rasul, Lalu bagaimana dengan manusia, Apalagi dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Yang setiap malam didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Maka itu hadirin, Rahimahkumullah Alhamdulillah, Dengan dibukanya jalesa ini, Alhamidiyah, Yang diasas oleh Syedil Walid, Al-Habif Faisal bin Ali Al-Hamid, Yang kita baca di majlis ini, Salawat, Tawasul, Dikir, Tahlil, Istighasah, Hezib, Dan juga para awliya yang kita doakan, Kemudian kita nanti akan mendengarkan nasihat, Daripada nasihat guru kita, Dan pembacaan kitab salaf, Semua itu menjadi obat, Bingung yang ada semuanya itu, Akan diberikan ketenangan oleh Allah Ta'ala, Saat kita menghadapi permasalahan, Jadilah hamba, Hamba-hamba Rahman, Yang dicintai Allah, Karena taat yang kita lakukan, Bagaimana sikap mereka, Wa ibadu Rahman, Alladina yamsuna alal ardi haunan, Wa idha khatabahumul jahiluna gholu salamah, Mereka lah hamba Rahman, Mereka ketika jalan di muka bumi ini, Tenang, Tawaduk, Mereka tidak bingung dengan yang terjadi, Kalaupun ada orang-orang yang ngomong tidak enak, Mereka membalas dengan ucapan yang baik, Karena tahu, Segala fitnah akan hilang, Inna nawa iba kasaha'i bi, Tanjali, Semuanya akan hilang, Mendung-mendung akan tiba, Masanya akan hilang, Begitu permasalahan yang kita hadapi, Diamkan saja, Akan hilang masanya, Dan orang-orang yang istiqamah di jalan ini, Tetap akan mendapatkan bimbingan, Dari Nabi kita Muhammad SAW, Duduknya antum di majis-majis seperti ini, Dalam pantauan dari para guru-guru, Itu akan memberikan ketenangan bagi kita semuanya, Segala fitnah yang akan kita hadapi, Segala permasalahan hidup yang kita alami, Akan diberikan jalan keluar ketenangan, Bukan saat kita dalam keadaan tidak bermasalah, Tapi ketenangan adalah saat banyak permasalahan, Tapi kita dalam kondisi santai, Dan itu tidak bisa diberikan, Kecuali kepada orang-orang yang tahu, Dengan memainkan hati dan pikirannya, Mengikuti, Dat yang menciptakan hati dan pikiran, Hanya dengan ingat kepada Allah, Dan duduk di majis seperti inilah, Kita akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, Dan akan mendapatkan ketenangan daripada Allah, Semoga hati kita diberikan tenang, Sebagai penutup, Dahulu ada satu raja, Sampai lihat fitnah dimana-mana, Sampai share kabar itu disebar-sebar, Tampak ada selesai, Air itu kalau keruh, Kalau diopok-opok terus, Ya tambah keruh, Didiamkan saja, Nanti lama-lama pasirnya akan turun, Yang jernih akan bisa kita minum, Allah terus diopok-opok, Terus tak mari-mari, Percuma, Itu semua fitan, Di balik itu, Mesti ada propaganda, Urusan duniawi, Hubud dunia, Rok sukuluh hati'ah, Hanya kepentingan saja, Tapi orang yang istiqomah di jalan ini, Akan diberikan ketenangan, Dulu ada satu raja, Raja itu punya tempat, Untuk menyendiri, Yang mana raja tadi itu, Di tempat menyendiri itu, Kalau dia banyak masalah, Masuk ke tempat itu, Untuk menangkan diri, Karena raja banyak pikiran, Satu saat, Perdana Menteri dipanggil, Terus rajanya matur seperti ini, Wahai Menteri, Kumpulkan pelukis satu negara, Buatkan saya gambar, Lukisan, Sekiranya kalau saya lihat gambar itu, Hati saya bisa tenang, Maka, Namanya raja pak yang minta, Akhirnya, Pelukis-pelukis satu negara itu, Dikumpulkan, Setelah kumpul, Disuruh gambar, Nanti gambar mana, Yang diambil sama raja, Berarti gambar itu dianggap, Gambar yang paling bisa membuat tenang, Macem-macem, Gambar itu macam-macem, Ada yang gambar gunung, Ada yang gambar laut, Ada yang gambar air terjun, Ada yang gambar sawah, Macem-macem, Ada yang buat suasana pagi, Suri, malam, Bintang-bintang, Macem-macem, Ternyata, Ketika selesai, Para pelukis itu, Gambar, Raja turun ke festival, Ternyata satu lukisan yang diambil, Perdana menterinya heran, Raja, Kok yang diambil gambar itu, Ya, Saya minta gambar yang ini saja, Lukisnya kasih hadiah, Dikasih hadiah pak, Gambarnya dibawa pulang, Ditaruh di tempat, Di kamarnya raja, Untuk tenang itu, Perdana menteri, Tanya lagi loh, Kok gambar ini yang diambil, Wahai menteri, Apa yang kamu lihat, Yang saya lihat di gambar ini, Petir, Jadi ada pelukis, Gambar petir, Bledek, Udan, Banjir, Sungai, Parang, Mungga, Merenu pohon, Rubo, Kacur, Gambar ini, Bukan menggambarkan ketenangan, Kekisruan, Katanya rajanya, Coba dilihat lagi yang, Jeli, Dilihat lagi, Iya raja ada yang aneh, Tengah-tengah pohon itu, Ada burung duduk, Sama anaknya tidur, Ya itu tenang, Tenang itu bukan, Sungai tenang, Duduk tenang, Tenang itu tengah-tengah badai, Konturu santai, Nah itu tenang ya, Walaupun banyak utang ya, Walaupun utang, Ciciran anaknya, Tapi dengan banyaknya badai, Kita tetap wolos ya, Kesirap di pengajian ya, Itu tenang itu, Itu tenang, Katanya raja ini tenang ini, Tenang itu, Ketika badai, Kesru, Ini manu, Ambe anak itu, Wuruh tenang, Seakan-akan kejadian di luar, Tidak mereka pedulikan, Tetap harmonis dengan keluarga di rumah, Itulah ketenangan, Bahwa ketenangan di majis ini, Dengan badai yang macam-macam di luar sana, Tetaplah antum harmonis, Datang di majis, Dengan anak istri, Dengan keluarga, Dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, Semoga hati kita diberikan tenang Allah Ta'ala, Diberikan damai Allah Ta'ala, Semoga fitan yang kita lihat sekarang, Dan kita dengar, Semoga diberikan hilang oleh Allah Ta'ala, Dengan dibukanya majis-majis, InsyaAllah dalam waktu yang dekat, Dalam beberapa tempat, Semoga itu menjadi sebab balak diangkat oleh Allah Ta'ala, Para guru kita diberikan istiqam oleh Allah Ta'ala, Dan semoga hati kita dikumpulkan jadi satu, Dan semoga berkah majis ini, Segala niat dan hajat yang kita disampaikan, Dan semoga Allah berikan keselamatan dunia sampai akhirat, Amin ya Rabbil Alamin, Kurang lebih banyak yang memaaf, Fadamini wa lafaminkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!